Ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian Harbianto tanpa hambatan laju ke babak 16 besar Indonesia Masters 2024. Fajar Rian yang menempati unggulan ketiga sukses mengalahkan ganda putra Chinese Taipei, Li Jehi yang poswan dengan skor 21-16 dan 21-14. Fajar Rian berhasil menaklukkan ganda putra Chinese Taipei, Li Jehui, dan poswan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-14 dalam pertandingan yang digelar di Istora Senayan, Jakarta selasa 23 Januari. Ditemui usai pertandingan, Fajar Alfian mengatakan bahwa dirinya bertekad untuk memenangkan Turnamen Indonesia Masters 2024. Terlebih, poin dari turnamen ini menjadi jalan menuju Olympia de Paris 2024. Keberhasilan menjuarai Turnamen BWF Super 500 ini sekaligus akan menjadi pelipur hati keduanya yang belum tampil maksimal dalam Turnamen Bulu Tangkis India Open 2024. Kalau bicara pressure, semua pemain pasti ada ya, tapi kami sendiri lebih ke pengen menampilkan yang terbaik. Apalagi di pertandingan, buat pertandingan sebelumnya Indonesia tidak ada yang masuk semifinal. Jadi ya semoga di sini kami bisa bermain maksimal dan bisa membuktikan ya bahwa Indonesia masih kuat di Pulau Tangkis. Lebih lanjut, Fajar mengatakan dirinya berfokus membenahi kekurangan dalam pertandingan kali ini untuk persiapan menghadapi babak 16 besar. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.